Intro Jadi awal mulanya ada kan dulu kasus anak diculik Itu disebabkan juga pengawasan, kurangnya pengawasan orang tua Karena anak sekarang bebas, main sosial media, dia makan anak SD udah pake smartphone dan sebagainya Jadi orang tua gak tau apa yang mereka akses sebenernya gitu Ketika saya nyetir sembian di jalan, kemudian saya ketemu macet dan saat itu saya melihat bahwa satu kendaraan itu hanya berisi dengan satu orang Alangkah baiknya jika kendaraan tersebut dapat diisi dengan penuh Karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertik berlalu lintas salah satunya itu Jadi program Next Dev itu adalah program yang digulirkan oleh Telkomsel untuk menjaring kreativitas anak muda Dalam mendukung program Smart City Pemerintah Jadi kalau saya lihat sih sebenernya ini sangat membantu sekali nanti ke para pelaku pemerintahan Untuk bisa membangun kota-kota mereka menjadi Smart City Nah untuk itu kita mengharapkan kontribusi dari mereka Aplikasi yang kami buat namanya I Watch You Sebuah aplikasi monitoring aktivitas anak Jadi orang tua dan anak itu bisa tetap terus berinteraksi dimanapun orang tuanya kerja atau anaknya sedang menggunakan gadget Jadi orang tuanya tetap terus bisa memantau Nebengers merupakan sebuah platform yang menghubungkan antara pemberi tebengan dan pencari tebengan Kita juga mempunyai beberapa fitur yang memastikan bahwa aplikasi ini aman Antara lain yaitu ada fitur verifikasi, ada fitur rekomendasi dan review Dan juga aplikasi kita didukung oleh komunitas yang sudah established di beberapa kota Kita kasih prototerm ini harganya 4 juta Tapi ketika kita produksi massal kita usahakan bisa tekan hampir 2 juta Haiko merupakan sebuah perangkat di mana pengguna dapat mengontrol perangkat elektronik Seperti lampu, TV, AC dan mengunci pintu otomatis dari sebuah perangkat smartphone Data itu mematahkan wilayahnya sendiri, kadis jalan, jalan yang rusak, dan sekolah, rumah sendiri Collecting itu adalah sebuah aplikasi pengumpul data di lapangan Yang memudahkan para surveyor untuk mengumpulkan data di lapangan Awalnya kita sebagai surveyor itu kalau mau mengumpulkan data di lapangan Itu pasti selalu bawa GPS, kuisyoner, peta kerja, sama kamera untuk dokumentasi Tapi karena kita ribet, akhirnya kita bikin sebuah aplikasi Jadi kita hanya cukup membawa smartphone saja Tilang.in yaitu situsnya berkonsep citizen journalism Untuk melaporkan kejadian pelanggaran lalu lintas di jalanan oleh masyarakat Sebetulnya sangat relevan beberapa solusi yang diciptakan oleh anak-anak muda Indonesia ini I think definitely ada stage-nya ya untuk menjadi aplikasi yang bagus sekali Ada tahapan-tahapan yang perlu dilewatin Mereka yang kilat ini ya mungkin cukup pemilihannya saja Tapi secara program mereka harus ada intensive coachingnya gitu Sampai di tahap yang bisa dibilang ready itu Ada beberapa cara sih, mungkin the simple adalah local email Jadi yang saya suka dari The Next Day ini Mereka tidak hanya mengembangkan ide sampai di tahap awarding saja Tapi juga membantu untuk mentoring, membantu untuk dari sisi marketing akses Itu juga yang memang sangat berguna bagi ekosistem di startup di Indonesia Saya ingin mengajak Anda melihat realita kita sekarang Bagus ya dari zaman ke zaman dari waktu ke waktu kita menarik satu evolusi Kita 100% optimis bahwa Nebengers bisa menangi kompetisi next step ini Karena kita mempunyai dukungan komunitas yang sudah established di beberapa kota Seperti yang disampaikan Mas Andreas Kita juga sedang mengembangkan aplikasi Nebengers ini ke next step berikut Ke next level supaya menjadi lebih baik lagi Kalau peluang kami untuk menang, kami optimis Karena dari awal kita self launching akhir tahun kemarin Kita sudah melakukan beberapa update Kami optimis sekali untuk menang Tapi kami ingin menjadikan aplikasi Telangin ini Menjadi aplikasi yang berhasil untuk mendemonstrasikan kampanye tertib berlalu lintas Dari aspek dan tema yang dibawa next step itu smart city Hampir keseluruhan itu aplikasinya adalah smart system Sedangkan jika ada peoplenya tidak smart Maka sistemnya pun tidak bisa jalan Kami optimis bahwa aplikasi kami punya peluang yang cukup besar Untuk bisa menang di next step ini Karena aplikasi kami bawa kan adalah untuk people Gimana smart city itu perlu smart people plus smart system Fokus kami di next step ini bukan untuk mengincar juara Tapi kami mengincar pendanaan dari investor-investor yang akan hadir Di acara ini Pastinya next step ini hanya permulaan buat mereka Mereka harus secara terus menerus Mengembangkan terus ide-ide mereka menjadi semakin relevan Dan juga memperbesar market Supaya semakin banyak orang yang pakai Bahkan kalau misalnya bisa masuk ke dalam tataran pengambil kebijakan di negeri ini Itu tentunya akan bisa memperluas dampak yang bisa mereka berikan Sampai jumpa di video selanjutnya